Halo teman-teman selamat pagi saat ini aku ada di sebelah timur dari stasiun sepanjang ke arah sana stasiun sepanjang kelihatan dari sini kalau di zoom agak jauh kelihatan sih walaupun enggak di zoom jauh tuh kelihatan skybridge nya nah ini aku ada di dekat atau di bawah flyover ini tuh tol ya tol Surabaya Mojokarta jadi agak ketimut dikit dan akan meliput ini nih pengerjaan jalur terakhir dari jalur ganda lintas Mojokarta sepanjang jadi di titik inilah nanti titik akhirnya ya lebih tepatnya di sana di kilometer 23 nah ini titik di akhirnya 230 nih jadi nanti dipasang buntu di situ nah ini rel yang akan dipasang nanti kemudian untuk disini itu akan digeser ya rel yang asli ini atau rel yang saat ini digeser ke sebelah kanan dikit kalau darah sini terlihat tuh sudah mulai dipasang nanti yang ini akan di entah digeser ke sini atau ke sini ya kayaknya bakal kesana menyesuaikan sudut lengkung yang ada di sana jadi terus sampai sana ya sekitaran detik 23 itulah nanti di switch over disitu jadi nanti akan ada penggeseran terus yang ujung sana itu akan di switch over ke sini jadi sana dipotong kemudian dilanjutkan ke sini kemudian sisanya yang terpotong ini digeser ke sini seperti itulah kemungkinan karena di sini lahannya mungkin terbatas jadi harus dilakukan penggeseran seperti itu dan tentunya di sini bakal hantikan kereta api juga kereta api yang sebentar lagi lewat kurang lebih sekitar 25 menit lagi kereta api mutiara selatan dari Bandung ke Surabaya Kupeng jadi nanti keretanya dari sana dan di sini tuh sepertinya ada batas kecepatan ya sekitaran entah 20 entah 40 karena di sana ada semboyan H yang artinya taspat apis atau ketika lewat situ kereta api sudah bisa berjalan normal di sini nggak ada patok taspatnya Oh di sana tuh 222 A sorry belutannya satu cuma dari sini nggak terlalu kelihatan coba kalau ke arah sana ada nggak ya kayaknya ya 40 km percuma ini kayaknya pengerjaan ini nih semacam relnya ditimpa gitu sama besi mungkin nanti untuk penggeseran ya penggeseran relnya jadi ditimpa kayak gitu ya baguslah kereta-keretanya lewat sini nggak terlalu kencang jadi ngerekamnya nggak singkat gitu agak lama selain itu juga disini sudah terpasang sinyal baru ya Neni sinyal baru yang diambil dari ptlccom ini sinyal masuk yang baru ada di sini yang lama ada di sana tuh jadi agak mundur ya dari posisi sebelumnya karena memang di dekat sinyal yang baru itu ada wesel-wesel sedangkan ketentuan sinyal masuk itu kan harus agak jauh dari wesel atau emplasmen seperti itu nanti kalau ketentuan sinyal ya di sini kereta-keretanya oke deh kita tunggu muti arah selatan setelah itu kita pembahasan yang lain ya mungkin setelah muti arah selatan kita pindah ke bawah flyover itu pas atau ke arah berat dikit lah oke ini persiapan muti arah selatan dari stasiun pandong ke stasiun surapaya kubeng karena kelintasan sebelah sana sepi tuh oh itu tuh udah kelihatan mari kita lihat keretanya disini pasti melambat ya selamat menikmati nah nah seperti itulah kereta api ketika lewat sini pelan-pelan dan ini mungkin juga sebagai penyebab kereta-kereta dari surapaya agak terlambat tiba di stasiun mojokarto ketika ku hunting ya ya ini nih patuh kesempatan karena ini semacam ada batangan besi di bawah rel yang fungsinya kemungkinan kalau nggak buat jembatan itu ada jembatan itu ada jembatan atau enggak sih kalau nggak ya buat enggak serel menjelang sweet over nanti oke setelah ini kita pindah ke sebelah sana untuk ambil spot kereta api sancaka karena kan sancakanya dari sana kalau dari sini tikungannya agak kecil nih dan blind spot juga kalau misalkan sancakanya keburu muncul ya dapatnya sedikit doang tinggal ke sana aja dibawah flyover pas flavor atau kolong tol surapaya mojokarto nah jadi ini ya kondisinya ke atasannya ke stasiun sepanjang nah itu stasiun sepanjang ya nah ini semboyan yang H tadi yang artinya taspat habis kemudian yang semboyan 2A ini nih yang artinya buat kecepatan 40 km per jam nah disini spotnya tuh cakep ya cuma backlight cakepnya karena backgroundnya Masjid Al-Aqbar kalau misalkan hunting sore-sore di sini ya nggak backlight jadi masjidnya kelihatan juga nah seperti ini jadi realnya yang aktif yang ini yang sana masih belum aktif kalau disana kan yang sebelah sini tadi realnya sisi sini kalau sini kalau disini udah pindah ke sini sepatnya bilang nanti disana akan diubah arusnya menjelang titik akhirnya sambil menunggu sancaka ini aku tambahkan nih jadi jalur yang kiri ini terhubung ke jalur tiga stasiun sepanjang nantinya dan yang jalur kanan ke jalur dua jadi yang nantinya bakal lurus itu jalur dua dulu jadi seluruh tiga ini nantinya bakal buntu ya di sana nah di kilometer 23 sana dan sweet overnya tuh disana tuh ada wesel nah ini wesel jadi seperti di Mojokarto nanti kalau misalkan udah aktif ya jalur gandanya sweet over disitu jadi kereta-kereta yang dari sana yang harusnya kalau jalur ganda lewat jalur sini nanti akan lewat jalur sana dulu sembari menunggu proyek jalur ganda selanjutnya pintas panjang monogram sebenarnya nagung juga ya karena tinggal satu peta aja sepanjang langsung ke monogram sana cuma ya karena ada beberapa faktor jadi nggak bisa lanjut deh salah satunya rumah-rumah warga dan kolong tol porong kalau nggak salah itu juga ada kendala meskipun bisa diakal cuma kemungkinan alat berat nggak bisa masuk ke situ oke deh ini kita tunggu sancakanya nih sinyalnya masih merah nih bakal-bakal ketan sinyal oke ini jam 7.12 akhirnya hijau persiapan sancaka ini barusan banget ya kemungkinan lima menit lagi lah baru lepas monogram kayaknya silang mutiara selatan tadi mutiara selatan tadi agak telat nggak tahu kenapa telat ya telat dikit sih 5 menitan lah kita tunggu kereta api sancakanya ada di arah sana YA KAMPEH 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton